Kita beralih ke berita lainnya Pemirsa Fakultas MIPA Unimus adakan Expo Pembelajaran dan Festival Jajaran Nusantara. Acara ini berkolaborasi dengan Hibah PPKM yang bertepat di gedung GKB2 Fakultas Teknik MIPA. Penelitian ini dilaksanakan oleh sekelompok mahasiswa dengan dibina oleh dosen dengan mengangkat salah satu mata kuliah untuk diteliti lebih lanjut. Hasilnya produk-produk pembelajaran dari masing-masing mata kuliah yang dibeliti. Sedangkan Festival Jajanan Nusantara merupakan hasil dari kreativitas mahasiswa mobil Nusantara yang mengenalkan berbagai makanan Nusantara. Mas Ruki Rektor Pemirsa saat pembukaan mengubarkan kegiatan ini merupakan kegiatan yang kreatif karena memamerkan produk-produk pembelajaran yakni hasil penelitian dengan pembelajaran maupun pilihan pembelajaran. Alhamdulillah, hari ini tanggal 6 ya Desember 2022 oleh Fakultas MIPA ini sebagai pelaksanaan Hibah program kompetisi Kampus Merdeka dan juga pelaksanaan program modul Nusantara. Pembukaan mahasiswa dalam negeri menyelegaran sebuah kegiatan yang sangat kreatif ya, yaitu ekspo produk pembelajaran. Bagaimana setiap mata kuliah itu memamerkan produk-produk pembelajaran apakah hasil penelitian, bahan pembelajaran, apapun video yang itu bisa, arahnya bisa dihakikan. Lalu yang kedua adalah ekspo tentang jajanan Nusantara. Dipamerkan seluruh jajanan Nusantara dari berbagai daerah di Indonesia, yang ini sudah tentu produk dari para mahasiswa peserta modul Nusantara Pertabukaran Masyarakat Dalam Negeri karena mereka memang datang dari berbagai belahan di Indonesia ini. Sehingga dengan kegiatan yang sangat kreatif ini akan tercipta kreativitas akademik ya, baik bagi dosen maupun mahasiswa. Kita terbiasa untuk mendokumentasikan kegiatan-kegiatan akademik, kemudian mendisplaykan sehingga masyarakat tahu ya tentang kegiatan-kegiatan pembelajaran pada mata kuliah tersebut. Ini satu hal yang sangat mendukung di dalam penciptaan atmosfer akademik yang sangat bagus. Jadi kegiatan ekspo pembelajaran dan kuliner Nusantara ini merupakan kegiatan kolaborasi. Jadi kami sepulau MIPA, kita ada program namanya MIPA Award. Dari MIPA Award itu, kemudian kita kolaborasikan dengan ribah PKKM yang kita juga lolos di bidang penghubah PKKM. Satu program dari ribah PKKM adalah kegiatan open class untuk pembelajaran yang berbasis case method dan team based magic. Case method berarti pembelajaran yang dilakukan adalah berbasis masalah. Dan yang kedua adalah dilaksanakan masalah tim atau kelompok. Sehingga dari pembelajaran ini dihasilkan beberapa produk pembelajaran yang merupakan dari suatu kasus yang diangkat dan diselesaikan dengan sebuah tim. Nah tim inilah tentu dihasilkan sebuah produk. Produknya adalah produk pembelajaran atau luaran. Nah bentuk-bentuk luarannya adalah ada artikel ilmiah, ada video pembelajaran, ada flipbook, ada HKI, ada juga novel, ada cerpen, dan ada penelitian di lapangan. Nah kegiatan-kegiatan itu merupakan kegiatan yang kolaborasi, mahasiswa yang melaksanakan di lapangan, nah dosen penampungnya yang kemudian diperbimbingnya. Alhasil dari kegiatan ini, satu dosen itu diharapkan untuk satu mata kuliah. Nah mata kuliah yang diangkat ada sesuai yang diajukan dalam proposal di lingkungan EGNIPA itu. Nah satu dosen, satu mata kuliah yang kemudian kita laksanakan, kita buat setor desain dan lesen desain, setelah itu dibuat open class. Ketika open class itulah kemudian dihasilkan video pembelajaran dan dosen yang lainnya itu mengamati 20% effort. Hasil kegiatannya adalah dihasilkan produk-produk pembelajaran. Intinya disitunya kegiatannya diikuti semua dosen EGNIPA, yang ada 21 dosen, kegiatan di lapangannya yang melaksanakan dalam mahasiswa semuanya. Jadi kolaborasi mahasiswa dengan dosen. Itu intinya kemudian pusat makanan medisir Nusantara itu adalah dari aktivitas mahasiswa modul Nusantara. Intinya kecinta, terima kasih.